Halo GPR FM, saat ini kita lagi ada di podcast Kisah Persif PRFM yang akan ngebahas soal jersi Persif di musim ini dan saya Chris Yubowo saat ini lagi ada di, ya mungkin GPR FM udah tau ya dari jersi saya, dari pilihan di belakang kalau saya ini lagi ada di Persif Store di Jalan Sulanjana jadi kita akan ketemu sama orang di balik desainer jersi Persif musim ini dan kita akan ngebahas semua hal dari filosofi, makna, inspirasi, dan mungkin harga-harganya kayak gimana kelanjutannya? Stay tuned terus ya Sampai jumpa wargi PRFM, jadi kita masih balik lagi di kisah Persif PRFM yang kali ini kita bakal fokus ngebahas jersi Persif di musim ini dan tentunya saya gak sendirian nih, karena udah bersama contek dulu biar gak salah ya Muhammad Widi Prastomo, Head of Brand Kreatif PT Persif, Bandung Bermartabat Halo, sehat gimana kabarnya? Baik-baik Kang, sehat dulu Alhamdulillah, sehat, lho ambilan Jadi wargi PRFM nih, Kang Widi ini tuh orang di balik pembuatan ya pembuatan atau konsep jersi Persif di musim ini Betul, Alhamdulillah Mungkin langsung di awal pertanyaan Ya langsung aja gitu Kang, jelasin mungkin filosofi, keren desainnya gitu Kang untuk musim ini tuh apa aja sih nih, jers-jersnya udah terpampang di belakang kita Iya, jadi kalau secara general memang temanya kita tahun ini adalah VR Persif gitu ya VR Persif sendiri tuh adalah sebuah semangat rasa cinta dan bangga karena Persif gitu Nah desainnya kita ini, itu tuh harapannya tuh bisa mempersatukan gitu ya, mempersatukan makin bisa erat gitu ya untuk semua ekosistem dari Persif sendiri dari mulai pemain Boboto khususnya manajemen dan juga dari sponsor-sponsor kita gitu, jadi tema besarannya adalah sebar Persif itu sendiri Mungkin kayak udah saya sedikit ngespil lihat di detail disitu ada Kami Putih, Kami Biru ya Kami Biru, Kami Putih Mungkin itu bisa dielaborasi lagi Kang Bisa, sebenarnya itu kalau dilihat secara detail memang semua desain kita itu tuh adalah identitas dari Persif sendiri gitu ya, kami tuh ngambil beberapa inspirasi gitu ya dari sekitarnya kita lah dari Bandung dan Jawa Barat khususnya Nah, terus kalau Kami Putih, Kami Biru sendiri jujur, kami tuh terinspirasi dari Boboto gitu ya waktu itu kita lihat kayak sepanduk besar itu tulisannya Kami Putih, Kami Biru, Kami Persif kami rasa itu adalah sebuah semangat yang kayaknya harus dibawa deh gitu, sebagai identitas dari klub gitu berarti, nah, ngomongin soal supporter juga berarti ada proses pelibatan supporter nggak sih Kang? kalau terlibat secara langsung memang tidak gitu ya tapi kami selalu memastikan bahwa semua elemen gitu ya itu memang ada di dalamnya gitu elemen itu dalam artian kayak identitasnya dari Persif tuh selalu adalah di dalamnya makanya kayak tadi contohnya Kami Putih, Kami Biru itu juga diambil dari si Boboto itu sendiri sih banyak apapun yang terbaik buat Boboto gitu ya betul betul nah terus kalau ada perbedaan apa ya, perbedaan dibanding musim lalunya sendiri tuh oh iya kalau perbedaan jelas dari desain ya pasti dong nggak sama gitu terus mungkin lebih ke teknologinya kalau teknologi kita memang menggunakan benangnya tuh yang jauh lebih ringan gitu ya dengan bobot jersey juga yang lebih ringan gitu dengan harapannya adalah ketika para pemain berlaga gitu ya menggunakan jersey ini mereka tuh bisa mudah bermanuver gitu ya di lapangan karena kalau ngomongin sepak bola sendiri kan pergerakan cepat gitu mobilitas yang cukup tinggi itu sangat penting gitu jadi itu yang kami tanjolkan untuk jersey musim ini nah berarti kan tadi soal pemain sendiri respon dari pemain gimana nih pas dapet jersey ini nih alhamdulillahnya sih oke senang gitu kenapa? karena nggak cuma nyaman aja tapi juga nunjukin identitas dari si persip itu sendiri gitu karena menurut tim juga dengan menunjukkan identitas itu tuh akan membakar semangat mereka ketika mereka berlaga gitu nggak ada keluhan apa-apa gitu kan ya insya Allah nggak ada oke bagi para pemain ini biar kita lebih ngeliatnya lebih enak kali ya mas video ya jadi kita langsung lihat detail-letail jerisnya di Persip Store marie denilisnya 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 Nah kita udah di ada nih Jersey Home musim ini Mas Udy ya, mungkin Mas Udy bisa jelasin nih Filosofi apa sih yang diangkat dari Jersey Home ini Mas? Ya oke, nah kalau filosofi sendiri ini tuh sebenarnya kayak menunjukkan Persib tuh ingin selalu maju dan lebih baik gitu Tapi kita tidak melupakan sejarah dari Persib sendiri gitu, jadi ada untuk masa depan dan juga masa lalunya tidak kita lupakan Nah itu tuh digambarkan dari si pola Jakartin ini, itu kalau dilihat tuh memang dia tuh ke atas geraknya Nah itu tuh untuk menunjukkan bahwa Persib tuh akan selalu untuk mencoba jadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk depannya Nah untuk list yang merah ini nih, list merah ini tuh kita terinspirasi oleh Jersey Persib 1923 yang mana masih menggunakan warna merah dan juga Jersey Persib 2014 Nah gitu, jadi itu tuh kita coba mengkombinasi antara masa depan gitu ya sama masa lalu Betul, sebenarnya ini banyak banget di internet gitu masih beredar kalau Jersey ini tuh disandingkannya langsung sama Jersey 2014 gitu kan Berarti bener ya memang inspirasi dari sana gitu dan gak cuma itu aja kalau misalnya dilihat ini dia tuh ada pattern juga gitu ya Patternnya tuh adalah gunung gitu yang menunjukkan bahwa Bandung tuh dikelilingi oleh gunung-gunung gitu Betul, jadi memang dari semuanya overall kita memang selalu menggunakan identitas dari Persib itu sendiri sih gitu Betul, dan soal ngomongin kain Jakart ini berarti emang di musim ini baru pertama kali dipakai atau gimana sih Mas Persib itu? Iya bener, baru kali ini kita pakai Betul, emang teknologi baru yang dipakai di musim ini ya Betul, betul Menunjang performa pemain di lapangan Iya betul, dan juga harapannya sih ini bisa dipakai dimana saja dan kapan aja sih gitu Jadi gak cuma buat pas main sepak bola aja atau futsal fun game gitu ya tapi juga bisa lagi nongkrong Apalagi sekarang jaman-jamannya blokor kan? Betul Jadi harapannya kesana sih Siap, siap Nah tapi yang sedikit unik nih Mas mungkin ketika first look beredar gitu Ini kan ada di kerahnya nih Mas Yang pakai karet gini tapi gak full gitu Itu kira-kira ada keputusan apa tuh Mas dibalik desainnya itu sendiri sih Mas? Kalau desain sih kami biasanya mengutamakan kenyamanan dari para pemain sih gitu Jangan sampai ketika kita bikin desain para pemain tuh tidak nyaman ketika menggunakan Nah ini juga hasil dari riset kita gitu ya bertanya dari para pemain Kira-kira tuh apa sih yang enak gitu dan coba kita aplikasiin di sini gitu Makanya bentuknya tuh emang agak unik sih Iya betul, paling unik banget karena gak biasa gitu kan kita lihat justy sepak bola kayak gini Tapi mungkin sedikit nge-spill nih Mas ke wargi PRFM gitu Kayak justy ini sebenernya selesai didesainnya tuh dari kapan sih Mas? Selesai didesain tuh cukup lama ya kayaknya Udah cukup lama ternyata ya? Ya dari akhir tahun kalau gak salah Oh udah ada? Bener, karena sebenernya kalau kita balik ke ngomongin semangat gitu ya tema besaran di VR PRSIP Semangat VR PRSIP sendiri tuh udah kita gaungkan di PRSIP tuh udah hampir 1 tahun lebih gitu Tuh, jadi harapannya sih ini akan terus continue kedepannya sih gitu Semangat, jadi itu dia pendengar PRFM atau wargi PRFM soal filosofi dibalik jenis Xiaomi ini sendiri gitu ya Sekarang kita geser dikit mungkin Mas ya Ya boleh ya Kita ngeliat ke yang third dulu nih Boleh ya Oke wargi PRFM jadi kita udah ada di depan jersi third nih Mas Ya Mungkin kembali lagi menjelaskan gitu ya Kak Betul Apa sih filosofi di jersi third kali ini gitu Mas? Iya masih sama mengusung tema VR PRSIP gitu ya Untuk yang ini tuh sebenernya kita terinspirasi sama semangat gitu Semangat dari para pebotoh gitu ya Yang mana mereka tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat Mau PRSIP menang, mau PRSIP kalah gitu ya Selalu ada, makanya kita kombinasiinnya itu adalah warna hitam gitu ya Dengan warna si neon ini nih gitu Nah neon ini adalah kayak lambang semangat yang tidak pernah putus sih Tuh mau keadaannya VRSIP tuh seperti apa tetap mereka akan ada Karena warna kayak gini tuh kalo gak salah di dua musim lalu Mas ya Betul Ada kombinasi mirip-mirip warnanya gitu Mas ya Betul Oke, terus kalo tadi ngomongin masalah semangat dari bobotoh Sebenernya kalo misalnya kita lihat lebih granular gitu, lebih atas lagi Itu kalo kita tarik ke atas tuh bentuknya tuh akan seperti GBLA gitu Stadion kita gitu Yang mana itu jadi titik temunya dari para bobotoh gitu Tapi akhirnya kenapa tuh Mas, akhirnya jadi lebih memilih untuk seperti ini gitu Sebenernya sih masih sama kalo misalnya kamu tariknya ke belakang juga gitu Ini kebelakang tuh masih, sorry Nah ini kebelakangnya tuh juga sama kok gitu Bentuknya kayak, masih kayak stadion juga gitu Kayak gitu tuh ada, yang gak ada di internet itu ya Iya bener, ini baru disebel di sini Oke, mungkin kita langsung lanjut ke Jersey Way kali ya Boleh Nah ini kalo yang ini saya agak paham nih filosofinya Bener Karena katanya ngambil dari jalanan Betul, correct Di Bandung Iya Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas Bener, jadi pada prosesnya tuh cukup unik sih kalo Jersey Way yang ini Kenapa? Karena kita kan sudah tahu bahwa Persib tuh identitasnya tuh cukup beragam gitu, cukup banyak Tapi kita mau coba cari apa lagi yang beda ya gitu Karena gunung sudah gitu ya, terus air sudah Terus yang menarik waktu itu adalah lagu Ada lagunya juga gitu, pattern lagu Terus akhirnya kita coba kulit-kulit lagi, coba cari inspirasi lagi Terus akhirnya kita nemu yang medium yang selalu bobotoh tuh ada Which itu adalah jalanan Gitu, dimana jalanan ini tuh selalu jadi saksi bisu kali ya gitu Gitu, dimana semua bobotoh dateng jalan bersama, kumpul bersama saat Persib D gitu Nah kita selalu gitu ya, bersuka cita lah, yel-yel lah, naik ke dalam bareng lah gitu Jadi jalan ini adalah perwujudan dari saksi bisu perjalanan dari si para bobotoh Dan ini kalo diliat sebenernya tuh nyambungnya tuh kesini Gitu, semua tuh kumpulnya di Persibnya sendiri Tapi intermezzo dikit mas ya, kata orang-orang mas, yang ini tuh agak sedikit salah nih jalanan Bandungnya Oh kenapa tuh soalnya? Kenapa warnanya hijau, harusnya merah Karena Bandung kan macet Tapi itu intermezzo doang Sebenernya sih harapannya sih, Bandung jangan merah-merah mulu ya Jadi hijau, biar lancar kemana-mana gitu Kalo merah kan kasih yang kita stop kan Betul, jadi itu harapannya juga yang disini mas Kan tadi kita udah liat nih detail jersey dari home, away dan turn juga mas Mungkin bisa spill dikit nih kayak Sebenernya proses kreatif pembuatan jersey untuk klub sebesar Persib ini tuh gimana sih mas? Hmm, prosesnya tuh sebenernya Dari pemilihan ide, pemilihan material, sampai akhirnya jadi produk jadi Ya ya, prosesnya sebenernya hampir sama kali ya Sama klub-klub lain gitu Atau mungkin kalo aku ngambil yang general, proses kreatifnya selalu sama lah Dimana kita harus riset dulu gitu ya Kita cari hal-hal unik apa yang bisa kita tonjelkan di jersey gitu ya Risetnya juga gak cuma perihal identitas apa yang mau kita bawa Tema apa yang kita bawa Tapi bahkan sampai pemilihan bahan dan lain-lain gitu Jadi kayaknya prosesnya sama Cuma memang yang uniknya itu adalah Kami tuh bener-bener coba mencari hal yang baru aja sih gitu Kami mencoba tampil berbeda gitu Biar gak sama lah gitu Makanya bisa dilihat itu outputnya juga berbeda gitu ya Bentuknya adalah jalanan gitu ya Terus juga ini adalah semangat gitu Jadi kita selalu mencoba ngasih ide-ide yang terbaru lah gitu Yang bisa akhirnya dipakai dengan bangga Betul Dan sedikit Baik lagi nih mas ke jersey yang third gitu Berarti yang bendera biru dan putih Ini yang kedua Oh iya sorry yang kue Betul Berarti ini Kambing putih kambing biru tuh Melambangkan tuh disini juga mas ya Betul Betul Kalau untuk dari Mas Widya sendiri yang ketika menerancang jersey musim ini gitu kan Betul Sebenernya Apa aja sih hal yang ditingkatkan gitu mas dibanding jersey musim lalu gitu mas Hmm Kalau ditingkatkan sih sebenernya Satu pasti desain ya Desain looks gitu ya Sama desain saat cutting dan kawan-kawan ya gitu Kenapa? Karena kita harus memadukan antara kenyamanan saat pemain menggunakan sama nilai estetika gitu Gitu Kenapa? Karena sebenernya kan Gak hanya pemain yang pake gitu ya Tapi juga Para fans gitu ya Bobo Toh yang pake gitu Kalau harapan lebih luasnya sih Kita semua bisa bangga Menggunakan jersey ini Kapanpun dan dimanapun Gitu Itu dia ternyata Filosofi-filosofi dibalik Ketiga jersey pairship di musim ini Gak cuma tiga Tapi kita sebenernya ada satu jersey lagi Nah yang dipake pas laga pembuka Betul Kalau di laga pembuka Itu jersey jersey pairship sendiri Gitu Kita langsung Ketan kesana kali ya Nah Ini dia mas ya Betul Jersi spesial yang Gak bisa semua Bobo Toh punya ya? Betul Sebenernya bisa Cuma emang harus Ada syarat khusus Betul ada syaratnya gitu Jadi Harus mendaftar di plane pairship gitu Nah mungkin cerita dibalik Desain khusus plane pairship ini sendiri Gimana sih mas? Ya kalau dilihat sih sebenernya Kita tetap menggunakan Jakart ya Gitu Jakart yang tadi di atas gitu ya Harapannya adalah pairship terus maju ke depannya gitu Tapi Secara looks Kita memang mau buatnya tuh Jauh lebih inovasi banget gitu Lebih futuristik Gitu Terus kalau misalnya kita ngomong masalah desain lagi Kalau dilihat memang warnanya kan juga Fituristik ya Warna silver gitu Terus ada warna Ijau ini Gitu ya Aquamarin Sama sih warna pink ini Gitu Bahkan sampai logo plane pairship sendiri juga Spesial ya disini Betul spesial Gitu Jadi Sungguh fituristik lah Gitu secara looks Berarti Jersi pairship sendiri untuk di kompetisi itu Ngedaftarin 4 jersey mas 4 jersey Betul Mas setelah kita bahas-bahas soal 4 jersey Si pairship di musim ini Mungkin kita Balik lagi tempat awal Boleh dong Let's go silahkan Muter lagi nih disini Udah balik lagi nih kita di Tempat awal tadi Nah Mas Widhi mungkin Di musim ini kan pairship udah ada 4 jersey nih Nah Tapi kan Kalau berbicara pairship gitu kan Kita berbicara klub yang Punya basis fans luar biasa gitu Salah satu yang terbesar di Indonesia nih Nah kalau kita berkaca ke klub lain Mereka kan Ada beberapa klub itu yang Punya linea jerseynya tuh banyak Pre-match nya ada berapa Terus kalau ada Imlek ada Ada event apapun Ya event apapun itu ada rilisan khusus Nah kalau pairship sendiri ada rencana ke arah sana gak sih mas? Ya harapannya sih kita tetep akan ada gitu ya gitu Tapi aku gak bisa spill nih gitu di sana seperti apa Jadi tetep akan di tungguin aja sih gitu Betul Karena kan Jersi kan Sekarang udah lebih dari Pakaian olahraga mas ya Betul Betul Jadi bagian dari lifestyle gitu kan Betul Apalagi untuk Boboto sejati mungkin Ya itu menjadi identitas di hari-hari gitu ya mas Ya Oke 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 Nah untuk harganya sendiri mas nih Jersi-jersi yang tadi udah kita lihat nih mas Yang pair issue berarti mas ya? Betul yang pair issue Itu di harga 799.000 rupiah Betul Itu belum kalau ada promo ya? Iya betul Kalau masuk membership ada promo lagi Nah itu dia yang penting Oke nah terakhir mungkin mas Ada gak sih pesan-pesan buat Boboto di musim ini khususnya? Iya Pasan-pesannya sih selalu beli produk original dari pairship sendiri Nah itu yang paling penting betul Betul Kenapa? Karena dengan Boboto membeli produk original dari pairship Tentunya juga mendukung pairship jadi lebih maju Untuk kedepannya gitu Jadi stop beli bajakan ya? Stop beli bajakan Ngomong masalah bajakan mungkin ada Nah strategi khusus nih mas dari pairship sendiri Untuk menanggulangi ya pembajak-pembajak itulah Ya kalau strategi khusus sih Sebenernya lebih ke kita punya tiga tipe varian DRC kali ya Mulai player issue yang paling atas gitu Di middlenya ada replika Dan yang terakhirnya adalah supporter editions gitu Nah kalau ngomongin masalah bajak-membajak Harapannya adalah dengan kita punya tiga tipe Boboto juga bisa memilih yang sesuai Gitu ya dengan kocek masing-masing Gitu Betul Karena supporter editions juga harganya cukup terjangkau sih Betul Nah itu dia perbincangan kita untuk hari ini mas Widen Terima kasih banyak Aku yang terima kasih banyak Thank you Sama PRFM nya Jadi itu ya wargi PRFM Support pairship dengan cara beli original Itu yang utama Stop beli bajakan-bajakan ya Ya Tidak 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 No Tidak 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 Terima kasih.